gue ada sedikit modifikasi lagi di bagian sisi samping atau depan ya, samping nah, gue buat ini custom bikinan sendiri dari tim otomax kita coba mau pasangnya seperti ini ini belum selesai nah, intinya kita akan tambahin seperti ini disini kita pasang nah, kembali lagi bersama gue ini tentunya di channel otomax nah, mes bro, kali ini gue mau sedikit berbagi tips untuk mengenai lo udah pasti tau belum ini adalah model-model cap raptor ya, dimana cap raptor itu sebenernya mahal banget, nah ini gue karena untuk menekan budget, nah jadi gue bisa berbagi pengalaman nih untuk cat mobil biar mirip ala-ala seperti ini, tapi dengan budget yang murah, cuma ada perbedaan nah, antara yang raptor beneran sama ini ala raptor jadi, kalau yang raptor beneran dia teksturnya tuh lebih keras kasar gitu, kasarnya tuh lebih keras gitu, kayak di tangan tuh berasa tajem tajem gitu, itu kalau raptor beneran nah, seperti itu pun harganya mahal biasanya per botolnya itu, kemarin berapa mas sender? 1,7 berapa itu ya? raptor nah itu berapa mili ya? 800 mili 800 mili, 1,7 cukup mahal, jadi kita akalin, ini ada tips sih sebenernya nah, kalau untuk cat yang pakai yang biasa kan harganya berapa? kalau yang biasa 60 ribu dengan 1,7 lumayan jauh banget ya jadi, kayak biasa car biasa, dicampurin pernis campurin pernis pernis drop ya sama thinner ya campurin thinner dan, pakai tekanan anginnya itu yang pakai 1 bar nah, kalau bahasa awam ya sebenernya catnya itu dipunceratin kayak gini, jadi keluarnya itu kecil-kecil cat kelihatan gak ya? kalau di video kayaknya gak kelihatan nah, intinya adalah seperti itu jadi catnya dimunceratin aja kecil-kecil-kecil gitu kan cuman kalau diperhatiin pakai tangan atau pakai media lain kan pasti gak bisa tetep harus pakai alatnya nah, terus gue ada sedikit modifikasi lagi di bagian sisi samping atau depan ya samping, samping ya nah, gue buat ini custom bikinan sendiri dari tim Otomax kita coba mau pasangnya seperti ini nih ini belum selesai nah, intinya kita akan tambahin seperti ini disini kita pasang nah, kayaknya sih keren tapi kita tunggu aja deh nanti kalau udah kering nih takut, belum kering takutnya nanti kena tangan nah, ini kita cuman belum pakai mesin apa ya bending ya kita belum pakai mesin bending ini kemarin kita potong potong yang kita ukur memang masih ada sedikit selisih ya beberapa mili tapi, it's okay lah gapapa, masih gak terlalu kelihatan karena satu di kanan, satu di kiri orang pasti kan cuman lihat aja tampilan gak akan ngukur ini gedenya sama apa enggak cuman ini sih kalau untuk tampilan ini gak terlalu pengaruh cuman yang disayangkan karena kemarin ini produksi lokal terus warnanya itu kurang bagus jadi gue chat lagi dan gak presisi antara sparkboardnya itu kalau itu kelihatan yang ini gak bisa di hilangin mungkin nanti gue mau coba mau bikin lagi karena ini kemarin lokal terus jadi gak presisi terus produksinya itu juga ini menurut gue emang bener-bener spek buat offroad jadi dia tebel ini terlalu berat kalau buat fashion mendingan kayaknya gue putusnya nanti gue coba dulu test bikin sampai segimana gue rapiin modelnya gue rubah nah dari situ baru nanti gue mau coba buat lagi yang lebih tipis supaya tujuannya buat fashion aja sih jadi kelihatannya galak tapi ya gak usah tebel-tebel lah karena kan jarang lah yang bener-bener kecuali temen-temen yang di GAM ID atau yang offroader yang bener-bener pencinta itu ya itu memang beda cerita kalau ini kan kebanyakan yang kalau di Gita ini banyak apalagi di kota gini kebanyakan memang bener-bener tujuannya buat fashion seperti itu terus untuk motong ini kita juga pakai mesin cutter ya cutting buat cutting steel ya kita ada ada alatnya sendiri buat bikin ini kemarin bukan pakai jadi kayak mesin gitu ya buat motong ini bisa seperti itu cuman belum yang otomatik ya cuman masih manual software sih kita baru coba-coba it's okay hasil menurut gua sih lumayan sama beberapa gua rapi-rapiin warna yang ini gua rubah gua samain seperti ini jadi biar kelihatan lebih hidup aja sesuaiin sama velgnya pastinya velgnya pakai xd xd series warnanya yang pernah gua sebutin sebelumnya ya karena itu tonton juga video yang itu oke yaudah paling nanti selanjutnya gua mau coba berubah lagi bikin lagi untuk paper yang belakang nah gimana hasilnya nanti kita coba nanti biar dikerjakan sama si Bro Surya mana Bro Surya itu yang ngerjain nih itu Bro Surya orangnya kasih lihat kasih giginya jengit nah yuk yang ini catnya Mas Ender buka dulu dong buka dulu dong buka aja biar kelihatan buka dulu nah buka dulu ini orangnya ngecat nih ngecat oke sampai disitu dulu mungkin nanti lanjut di next show selanjutnya ya bye oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati